Intro Oma, Opa, Bapak, Ibu, Anak-anak, Kaum Muda, Remaja, dan Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Apakah di keluarga Anda masing-masing Anda sudah mempersiapkan kandang Natal? Atau pohon Natal? Kalau ada bagus, ini tanda bahwa Anda sudah mempersiapkan diri bagi kelahiran Tuhan Yesus Kristus dalam keluarga Anda masing-masing Bagi yang belum, masih ada kesempatan untuk melakukannya Tapi kita juga perlu secara rohani mempersiapkan diri menyambut kehadiran Kristus ini Dalam humilih kali ini saya akan menawarkan tiga renungan Yang bisa membantu Anda mempersiapkan diri dengan baik Menyambut Yesus yang akan datang dalam hati Anda, dalam keluarga Anda Saya mempersiapkan diri pada pesan bacaan Injil Yang pertama Bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi mengisahkan perjumpaan dua wanita Yang dipilih oleh Allah untuk menjadi rekan kerjanya Mewujudkan rencananya menyelamatkan umat manusia Kita tahu nama wanita itu Elizabeth dan Maria Keduanya wanita kecil dan sederhana Namun dipilih Allah untuk melaksanakan kehendaknya yang begitu besar Elisabeth dan Maria Memberikan tempat dalam hatinya untuk karya roh kudus Meskipun ia sederhana Roh ini yang memampukan mereka berdua Untuk melaksanakan kehendak Allah Kita tahu betapa berat misi yang diberikan kepada dua wanita ini Elizabeth diminta oleh Allah Untuk mengandung anak di usia tuanya Maria Diberi misi oleh Allah Untuk mengandung Yesus Anak Allah yang maha tinggi itu Sebelum dia bersuami Tapi mengapa mereka yang sederhana ini akhirnya bisa melaksanakan kehendak Allah Karena mereka percaya pada firman Tuhan Berkat kepercayaan itu Roh Allah bekerja dalam dirinya Dan sungguh berbahagialah mereka yang percaya Sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana Dalam hidup kita kadang-kadang Tuhan juga meminta kepada kita Memberi kepercayaan kepada kita Tugas berat Untuk bekerja sama dengan dia Menghadirkan Kristus di tengah dunia Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan manusiawi Kita tak akan mampu Kita mesti belajar dari Maria dan Elizabeth Untuk membuka diri bagi karya roh kudus Kalau kita membuka diri Maka roh kudus akan menguasai kita Dan kita akan mampu melaksanakan tugas Yang Tuhan percayakan kepada kita Poin kedua Dikisahkan dalam bacaan Injil tadi Waktu Elizabeth mendengar salam dari Maria Melonjaklah bayi yang ada di dalam rahimnya Dan Elizabeth pun penuh dengan roh kudus Mengapa kedatangan Maria Membuat bayi yang ada dalam kandungan Elizabeth bersuka cita Dan mengapa Elizabeth menjadi penuh roh kudus Jawabannya ini Karena Maria datang bersama Yesus yang dikandungnya Kalau Maria datang bersama Yesus Maka dalam waktu yang sama roh kudus ada di situ Ini yang membuat sukat cita Kalau kita kaitkan dalam masa persiapan kita Menyambut Yesus yang akan datang Pada hari Natal Ada baiknya kalau keluarga-keluarga Setiap hari berkumpul bersama Untuk berdoa Mengundang Maria dan Yesus Datang dalam keluarganya Masing-masing Semua anggota meletakkan gadgetnya dulu Ayo berdoa Mengundang Maria Supaya Maria datang ke tengah keluarga kita Untuk membawa Yesus Yang membawa damai dan sukacita Keluarga-keluarga yang berdevusi kepada Bunda Maria Biasanya merasakan damai dan sejahtera Maka mari Dalam masa persiapan menyambut Natal ini Dalam sisa waktu yang ada Masing-masing keluarga berkumpul Setiap hari, setiap malam Untuk mengundang Yesus dan Maria Supaya membawa damai dan sukacita Pesan ketiga Setelah kita mendapatkan damai dan sukacita yang berasal dari Yesus Kita Umat Katolik ini Harus membagikannya kepada orang lain Maria Maria yang bersukacita karena kehadiran Yesus di dalam dirinya Terdorong untuk mengunjungi Elisabeth Saudarinya Yang dalam usia tua itu mengandung Tujuannya apa? Untuk meringankan bebannya Maka kita yang sudah merima Yesus Merasakan damai dan sukacitanya Harus Membawa sukacita itu Kepada semua orang Terutama Mereka yang miskin dan menerita Ya Kepada semua orang Tanpa melihat perbedaan-perbedaan yang ada Kita ini hidup dalam bangsa yang majemuk Kita hidup berdampingan dengan saudara-saudari kita yang berkeyakinan lain Kita Mesti membawa Damai dan sukacita yang kita terima itu Kepada semua orang yang kita jumpai Kepada rekan-rekan kerja kita Kepada tetangga-tetangga kita Supaya apa? Supaya mereka pun Mengalami sukacita Seperti yang kita rasakan Kalau semakin banyak orang Merasakan damai dan sukacita yang berasal dari Tuhan Maka akan semakin banyak orang Yang memuji dan memuliakan namanya Maka Dalam masa Natal yang akan datang Jangan sampai terjadi Keluarga-keluarga Katolik hanya puas berpesta untuk dirinya sendiri Tetapi harus keluar Membagi sukacita itu kepada orang lain Dengan demikian Akan semakin banyak orang Merasakan damai dan sukacita Dari Tuhan kita itu Amin Selamat menikmati Terima kasih telah menonton!